Om Swastiastu Hari Raya Galungan sering disebut sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebenaran melawan kejahatan Galungan dilaksanakan pada Hari Buda atau Rabu Keliwon Dungulan setiap 6 bulan sekali dan dirangkaikan dengan Hari Raya Kuningan Rangkaian Galungan merupakan rangkaian upacara terpanjang yaitu dimulai dari Hari Tumpak Warige hingga Buda Keliwon Pang dengan waktunya 42 hari Dalam Lontar Purana Bali Duipa menyebutkan Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada Hari Rabu Keliwon Wuku Dungulan Sasekapat tanggal 15 tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi dan keadaan Pulau Bali digambarkan bagaikan suarga loka Menurut Keterangan Lontar Purana Bali Duipa sejak itu galungan terus dirayakan oleh umat Hindu di Bali secara meriah Setelah galungan ini dirayakan kurang lebih selama 3 abad lamanya tiba-tiba entah apa dasar pertimbangannya pada tahun 1103 Saka perayaan galungan dihentikan Galungan tidak dirayakan pasca pemerintahan Raja Sri Ika Jaya dan Raja Sri Danadi yang memegang tampuk pemerintahan Bali saat itu Selama galungan tidak dirayakan musibah datang tahan dihentinya di Bali dan umur para pejabat saat itu relatif pendek Raja dan para pejabat kerajaan mengalami penderitaan yang luar biasa seperti adanya gering atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan banyak keluarga masyarakat yang mengalami musibah Kemudian ketika pemerintahan dijabat oleh Raja Sri Jaya Kusuno tahun Saka 1126 barulah galungan dirayakan kembali setelah sempat terlupakan kurang lebih selama 23 tahun Dalam lontar Sri Aji Jaya Kusuno diceritakan bahwa Raja-Raja yang memerintah sebelum Raja Jaya Kusuno mengalami penderitaan dan mengalami musibah serta kesengsaraan yang melanda pulau Bali Untuk mengetahui penyebab musibah itu kemudian Raja Jaya Kusuno melakukan tapa berata yang dilakukannya di Pura Dalam Puri yang tak jauh dari Pura Besake Saat melakukan tapa berata ia didatangi Batari Durga dan memberikan pawisik atau suara rohani dan menjelaskan kepada sang Raja bahwa leluhurnya selalu berumur pendek karena tidak merayakan hari Raya Galungan Batari Durga meminta kepada Raja Sri Jaya Kusuno supaya kembali merayakan Galungan setiap Prabu Keliwon Dungulan sesuai dengan tradisi yang pernah berlaku Setelah mendapatkan pawisik dari Batari Durga kemudian Raja Sri Jaya Kusuno memerintahkan agar Rakyat Bali kembali merayakan Galungan dan terus diadakan seraturun temurun hingga saat ini Semenjak rakyat Bali kembali merayakan Galungan dan menelenggarkan diadinya untuk bumi seperti Daulu Kala Pulau Bali kembali aman dan tentram terhindar dari penyakit serta bencana Dari sekian banyaknya hari suci dalam agama Hindu di Bali Hari Raya Galungan menempat di posisi yang istimewa di dalam sistem rainan agama Hindu di Bali dan perayaan Galungan sering dikatakan sebagai rainan gumi Demikianlah pembahasan tentang Hari Raya Galungan Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua